Intro Oke Sejujurnya gue juga sering ngeliat konten lu itu Dan gue sebetulnya salut karena harus ada orang yang peduli Ada hak pejalan kaki, ada hak pengendaraan motor Dan lu tuh membela hak pejalan kaki untuk bisa jalan tanpa gangguan motor gitu ya? Iya bener Tapi tadi Itu diserebus sama Ojekoan lain bro Iya Bukan Ojekoan lain awalnya Ada, kita katakan oknum ya Biar ga ini kita praduga tak bersalah Jadi ada oknum Kalo dikumpulin oknum jadi ratusan juga sih Jadi ada oknum dan ada oknum warga gitu Jadi ceritanya itu kita katakan tragedi tebet lah Itu minggu lalu hari Selasa kita Jadi hari pertama udah kita lakukan disitu Tapi kita dua orang situasional nih Pas kita lewat mau pulang ke daerah Bekasi Ini kok banyak banget ya lawan arah gitu termasuk angkot Akhirnya Akhirnya kita Apa ya Kayak situasional aja gitu kita berhentiin Kita coba Ya namanya konten kreator ya di dokumentasi lah Nah Supaya pesan baiknya tersebar juga Pesannya baik ya Jadi ada impact yang akan kita angkat ke media sosial Sekarang kan di jaman media sosial Ya oke 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 Nah akhirnya di yang pertama itu kita hari pertama itu Hanya dua orang banyak yang lolos Dan kita itu humanis banget Humanis terus Pak ada juga yang anak kecil ibu berbahaya Karena gak diindahkan juga udah biasa gitu Udah biasa itu rumah saya Akhirnya lolos banyak ojol yang lolos juga Hanya berdua kan Soalnya itu persekian menit itu bisa puluhan sampai ratusan Oke akhirnya di hari berikutnya Hari berikutnya Bahwa lebih banyak orang Iya relawan Relawan kita ini banyak Karena mereka pernah Korban lawan arah juga Peduli kan Yaudah yuk kita ketebet gitu hari kedua gitu Karena ada juga yang Oknum-oknum Ya kasihan lo Gak ada guna lo Gak ada harga diri lo Lewat semua gitu-gitu Akhirnya kita kayak Wah ini jangan sampai lolos lo Ya jangan sampai lolos Yaudah hari berikutnya Itulah yang ribut itu Oke Lu gak pernah ada niatan untuk bekerja dengan dinas kepolisian untuk ikut mengamankan itu atau gimana? Sebenernya kita koordinasi loh Koordinasi sama pihak kepolisian Jadi jangan dikira kita kayak ugal-ugalan yang langsung ke tempat Oke Kadang-kadang memang iya situasional langsung kayak Masa sih iya berbuat baik kita ngeliat nih lawan arah Kita inisiatif Ah halo ah gitu Kan situasional Tapi sayangnya yang berbuat salahnya udah banyak udah masa Karena kebiasaan Ya itu dia Lu berusaha untuk Apa Meruah kebiasaan itu Merubah hal-hal yang normal itu Oke tapi sekarang kan efeknya justru lu dilaporkan oleh mereka katanya Coba klarifikasi ya Prosesnya udah sampai mana ya Apakah benar lu mencekik Apakah benar lu membentak Apakah benar Nah itu langsung kan saya baca tuh narasi-narasi dan framing yang diambil dari salah satu warga disitu Kita katakanlah namanya si i Nah inisialnya i Irfan Pokoknya i Itu yang diangkat tuh Narasi itu Dibilang mencekik Dan dibilang membentak anak kecil Logikanya aja Emang ada anak kecil naik motor lawan arah Anak kecil loh Gak ada kan Jadi itu aja udah terbantakan Jadi sebenarnya itu Di lapangan itu Gak ada gerakan-gerakan cekikan dan itu hal konyol banget lah Sekarang sudah dilaporkan Kamu Narasi itu yang diangkat media-media berita nasional Perkembangannya gimana? Perkembangannya sudah Kemarin kan ini kan karena berita nasional dan udah atensi pihak kepolisian ya Jadi udah sampai ke penyidikan Oke tapi mudah-mudahan ini jadi Jadi muka-muka orang yang di dalam itu udah Jadi mudah-mudahan ini PR semuanya untuk lebih tertib lagi dalam berlalu lintas ya Oke Dan ini koko tadi kita sempat tersebut ada ojol ya Gak semua ojol seperti itu Gak semua Ojol itu kompak iya Karena ada yang bagus-bagusnya juga banyak lebih banyak lagi Iya bener oknum lah Iya 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 iya